Bukan? Oke Good go Assalamualaikum teman-teman semuanya Apa kabar? Semoga teman-teman disana dalam keadaan sehat selalu Amin ya robbal alamin Selamat pagi teman-teman semuanya Jadi tidak terasa nih teman-teman Kita sudah di penghujung bulan Ramadan Tias mengikuti sesuai dengan keputusan pemerintah di Indonesia juga Kalau misalkan besok sudah mulai idul fitri Jadi hari ini adalah hari puasa yang terakhir Hari ini Tias mau mulai masak-masak menu yang identik dengan lebaran nih teman-teman Tidak terlalu lengkap Hanya beberapa aja Salah satunya Tias mau masak opor, rendang, dan sambal goreng kentang Untuk masak hari ini karena Tias masak beberapa menu Tias ringkas aja nih teman-teman Tias menggunakan bumbu instan teman-teman Untuk memasak makanan lebaran hari ini Nah disini Tias menggunakan bumbu instan dari bambu ya teman-teman Untuk rendang maupun opornya Tias menggunakan bumbu instan dari bambu Nah tadi pagi Tias sudah bikin lontong Ini adalah lontong atau ini nasi yang sudah Tias masak Dan ini yang sudah instan ya teman-teman Jadi ini berasnya sudah dimasukkan ke dalam plastik Jadi Tias hanya rebus sekitar 1 jam setengah Dan ini plastiknya sudah dipastikan Sudah sesuai standar keamanan untuk makanan ya teman-teman Nah ini Tias juga sudah merebus ampelanya teman-teman Untuk campuran sambal goreng kentangnya Tias sudah ganti airnya sebanyak 2 kali Tias merebusnya menggunakan beberapa rempah Tias menggunakan daun jeruk, daun salam, jahe Terus juga ada beberapa potong bawang putih Jadi ini adalah proses untuk bikin ampelanya tidak amis ya teman-teman Bikin empuk dan tidak alot Nah disini juga sudah Tias siapkan untuk sambal goreng kentangnya Ini ada cabai Ini cabainya cabai instan ya teman-teman Cabai yang sudah dihaluskan Tias belinya di toko Asia Ini sudah ada rasa asin sedikit Jadi nanti pada saat masak Tias sesuaikan garamnya Dan ini tidak pedas ya teman-teman Jadi yanus itu bisa makan Karena ini tidak pedas sama sekali ya teman-teman Cuma nanti bikin biar warnanya merah-merah gitu teman-teman Seperti balado Nah ini juga sudah Tias siapkan beberapa santan Santannya santan untuk rendang Lalu nanti juga untuk opor Sambal goreng kentangnya Tias tidak pakai santan ya teman-teman Karena sudah termasuk banyak nih teman-teman Opor pakai santan Rendang juga pakai santan Untuk sambal goreng kentangnya Tias menggunakan Kentang yang kecil-kecil ini baby potato Ini juga biasanya dipakai untuk yang rendang teman-teman yang kecil-kecil Ini sudah Tias bersihkan Jadi nanti tinggal dipotong-potong aja lalu digoreng Nah untuk rendangnya disini Tias sudah unfreeze Daging sapi ini yang bagian paha Dan ini juga untuk opornya Tias disini menggunakan Potongan bagian sayap ya teman-teman Karena ketersediaan Tias hanya ada yang sayap ya Jadi bisa diganti dengan potongan lainnya Dengan dada juga bisa Paha juga bisa Oke teman-teman Jadi sekarang Tias mau lanjutkan Bikin bumbu untuk sambal goreng kentangnya Lalu nanti Tias lanjutkan untuk membuat rendang dan opornya juga Nah ini teman-teman Jadi kan Tias sudah cerita di vlog yang terakhir ke toko Asia itu Setelah ke toko Asia Tias ke toko elektronik Cari blender yang untuk menghaluskan bumbu-bumbu itu Karena punya Tias itu rusak Dan hari itu kita gak langsung beli mesinnya Karena Tias tetap mau cari mesin yang sama teman-teman Yang sebelumnya yang sudah rusak itu Tapi ternyata tipe yang Tias cari itu Sudah tidak ada lagi Itu termasuk produk lama teman-teman Jadi sudah tidak ada lagi stoknya Sudah habis Dan ini akhirnya Yanos beliin di toko elektronik Yang di dekat rumah teman-teman Jadi sama ini mereknya juga dari Tefal Tapi dengan tipe yang berbeda Pertama kali perdanaan ini Tias pakai teman-teman Ini Tias menghaluskan bawang merah, bawang putih Seperti biasa kalau untuk bikin sambal goreng kentang Nah bumbunya juga simple Ini Tias pakai daun salam, serai, lengkuas teman-teman Udah itu aja Nanti bumbu kaldu, garam, gula Ya Yasmin Ya Oke Yasmin lagi di toilet Manggil-manggil teman-teman Tias lanjutkan lagi Pakai gula Gula Ya sebentar Oh Ini gula Gula Garam 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 Garamnya dikit aja Karena sambalnya sudah ada asin-asinnya Oke Sudah Ya Tutup 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 Terus Kaldu Kaldu ayam Mami Nih masukin disitu Masukin disitu Ya Masukin lagi Oke Oke Ini apa? Cabai 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 rasanya? Sekarang persiapan masak kopor Ini nanti ayamnya direbus dulu sebentar Lalu airnya dibuang Nah nanti Cis ganti lagi yang baru Nah itu akan Yas mulai masak untuk kopornya Oh no Ya Ya What's this? Ayam 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 Iya Oh siapa? Ya Mami What's this? Daging Daging Sapi Sapi Iya Mam Ini ayamnya udah mulai Mendidih dan berbusa nih teman-teman Udah mulai ngambang Nah ini nanti tias buang Yang busa-busanya itu Diganti dengan air yang baru Oh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati